Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha Semoga semua sehat walafiat Dan kita semua dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Baiklah anak-anak yang ada di rumah Sebelum kita belajar Terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah SWT Agar diberi kemudahan dalam belajar Serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat Marilah kita membaca doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Materi pembelajaran kita hari ini ialah Kisah Keteladanan Wali Songo Dengan submateri Kisah Teladan Wali Songo Kelas 4 Sekolah Dasar Anak-anak yang soleh dan soleha Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai Kisah-kisah dari para wali Allah Yang pertama Sunan Gresik Atau Maulana Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes Ia lahir di Samarkand Asia Tengah dan wapat di desa Gapura Gresik Jawa Timur Kisah Keteladanannya adalah Semangatnya mendakwah Islam Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam di Nusantara Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat Sunan Ampel atau Raden Rahmat Dianggap sebagai sesepu oleh para wali lainnya Makam Sunan Ampel terletak Di dekat Masjid Ampel Surabaya Kisah Keteladanan yang menarik adalah Ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Barawijaya Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam Prabu Barawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam Sebagai ajaran budi perkerti yang mulia Sunan Ampel mengajarkan palsapah muhlimo atau 5M Yang dimaksud dengan muhlimo adalah Tidak mau melakukan 5 perbuatan tercelah Yaitu Yang pertama main Atau berjudi Yang kedua ngombe Mabuk-mabukan Yang ketiga maling Mencuri Yang keempat madat Menghisap candu atau ganja Yang terakhir madon Berzina Yang ketiga Sunan Bonang Atau makdum Ibrahim Sunan Bonang adalah Putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya Ia wafat pada tahun 1525 Kisah keteladadannya adalah Cara berdakwahnya yang bijak Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat Untuk menarik simpati masyarakat Ia memasukkan alat musik Bonang Pada seperangkat alat musik gamelan Oleh karena itu Ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang Sunan Bonang juga pengubah suluk wijil Dan tembang tombo ati Yang keempat Sunan Derajat Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522 Santren Sunan Derajat dijalankan di desa Derajat Kecamatan Paciran Lamongan, Jawa Timur Kisah keteladanannya adalah Cara dakwahnya yang menekankan Keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji Kedermawaan, kerja keras Dan peningkatan kemakmuran masyarakat Sebagai pengalaman agama Islam Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian Tembang Macapat Pangkur disebut juga ciptaannya Yang kelima Sunan Kudus Sunan Kudus adalah putra Sunan Mudung Atau Raden Usman Haji Ia memiliki peran yang besar Dalam pemerintahan Kesultanan Demak Ia meninduki Posisi sebagai panglima perang Penasehat Sultan Demak Dan Hakim Peradilan Negara Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa Atau Priyai Jawa Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata Penguasa Demak Dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus Sunan Kudus wapar pada tahun 1550 Yang keenam Sunan Giri Sunan Giri adalah Putra Molana Ishak Ia termasuk murid Sunan Ampel Dan seperguruan dengan Sunan Bonang Salah satu keterunannya adalah Sunan Giri Prapen Yang menyebarkan agama Islam Ke wilayah Lombok dan Bima Sunan Giri Sangat berjasa mendawakan Islam di Jawa Bahkan sampai ke wilayah Timur Indonesia Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Sheikh Siti Jenar Ia pun juga mendakwah melalui kesenian Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya Seperti jamuran, jitungan, dan delikan Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Said Sunan Kalijaga adalah Putra Sunan Adipati Tuban Yang bernama Tumenggung Wila Tikta Atau Raden Sahur Atau Syahid Ahmad Bin Mansur Atau Sheikh Subakir Ia adalah murid Sunan Bonang Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan Sebagai sarana untuk berdakwah Seperti wayang kulit Dan tembang suluk Tembang suluk ilir-ilir Dan gundul-gundul pacul Juga dianggap sebagai hasil karyanya Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah Putra Sunan Kalijaga Ia adalah adik ipar Sunan Kudus Tempat tinggalnya di Gunung Muria Yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah Seperti ayahnya Sunan Kalijaga Ia berdakwah dengan cara lembut Kesenian gamelan dan wayang Tetap digunakan sebagai alat berdakwah Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti Sasaran dakwahnya Para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata Yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah Adalah putra Syarif Abdullah Umda Tuddin Ia berjasa mengembangkan cerbon sebagai pusat dakwah Dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon Anaknya yang bernama Malona Hasanuddin Juga berhasil mengembangkan kekuasaan Dan menyebarkan agama Islam di Banten Sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa Tahun 1480 Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak Termaksud para wali lainnya Dan sejumlah tenaga ahli Yang dikirim oleh Raden Pata Baiklah anak-anak yang ada di rumah Silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian Yang pertama Sebutkan falsapah Mohlimo Sunan Ampel Beserta artinya Yang kedua Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Ampel Yang ketiga Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Rajat Yang keempat Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Bonang Yang terakhir Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gresik Selamat mengerjakan Semangat Alhamdulillah Pelajaran kita sudah selesai Jangan lupa untuk menyaksikan Pembelajaran selanjutnya Sebaik-baiknya bekal adalah semangat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya